Intro Oke, halo semuanya, balik sama gue Louis di Kinangitek ID Nah jadi udah kurang lebih hampir 4 tahun gue udah menggunakan Cooler Master MH752 Ini dari dia sejak awal rilis di akhir tahun 2018 Dan dari sejak saat itu juga gue udah nge-review banyak banget Headset mau yang gue review ataupun yang gak gue review juga ada Dan dari yang murah sampe yang lebih mal dari ini pun gue juga sudah banyak mencoba Tapi masalahnya cuman si Cooler Master MH752 ini doang yang masih pengen gue pake sampe sekarang buat sehari-hari gitu ya Dan bahkan gue gak consider untuk menggunakan yang wireless Karena wireless itu biasanya ada degradasi dari sisi sound quality daripada yang kabel Jadi gue tetep pake yang ini Dan sebenernya di video kali ini gue cuman pengen sharing aja Jadi kira-kira pengalaman gue selama hampir 4 tahun pake headset ini kayak gimana Dan kenapa gue masih nge-keep atau pake ini buat sehari-hari Nah mainly biasanya gue pake headset itu kalo untuk biasanya main game Terutama game FPS kompetitif Karena untuk main game-game yang slow remote Biasanya tuh gue lebih sering pake speaker Dan untuk dengerin musik juga untuk dapetin karakteristik suara tertentu Biasanya gue baru pake headset maupun pake headphone Dan kurang lebih selama hampir 4 tahun Kondisi fisiknya seperti yang bisa kalian lihat sekarang ini Dan berhubung headset ini ada beberapa bagian Terutama di bagian hinge dan juga di bagian housingnya itu Dia ada beberapa bagian yang dilapisin sama karet Jadi karetnya disini di unit gue Udah mulai getas atau bahkan udah kayak lengket-lengket gitu Dan jujur gue bingung ini cara bersihnya gimana Dan ini sengaja gak gue bersihin Biar kalian tau di kondisi worn itu Ini kondisi fisiknya seperti apa Gitu ya dan selain itu Di bagian logonya juga udah mulai agak pudar-pudar sedikit Lalu untuk leathernya sendiri di bagian headbandnya di unit gue ini Masih sangat mulus banget Gak ada yang ngelotok-ngelotok sama sekali untuk bagian headbandnya Cuman untuk di bagian earcupnya sendiri Yang kalian lihat ini masih mulus itu Sebenernya ini tuh udah gue ganti ke earcup yang baru Karena kebetulan circular master udah dijual secara terpisah Dan di earcup yang lama ini udah ngelotok dan gue baru sadarin itu Kalau gak salah sekitar di awal tahun Jadi udah kurang lebih sekitar 3 tahun pemakaian Gue baru ganti ke earcup yang baru Dan menurut gue ini cukup wajar Karena memang synthetic leather itu bukan bahan yang abadi Atau tahan yang lama banget Jadi memang ada waktunya itu harus diganti Dan gue sempet lihat ada beberapa laporan di internet Di Facebook komunitas dan segala macem Bahwa di bagian hintsnya ini Katanya bisa copot dan bahkan bisa patah gitu ya Cuman di unit gue selama kurang lebih gue pake 4 tahun Gue gak pernah ngalamin isu fisik sama sekali Dan kalian bisa liat hintsnya masih works fine Gak ada masalah Sama sekali nih kalian bisa liat ya Gak ada isu apapun Dan gue juga gak tau kenapa mereka bisa patah Mungkin entah pake yang kasar atau gimana Itu bisa beda mungkin tergantung sama penggunaan Cuman setidaknya karena gue mungkin salah satu orang yang bisa jaga barang Jadi di unit gue masih awet-awet aja Kalau secara fungsi pun selama 4 tahun terakhir ini Gue juga gak nemuin isu apa-apa Driver kanan dan kirinya juga suaranya masih oke Gak ada imbalance dan segala macem Lalu untuk mikrofonnya sendiri Karena disini gue lebih sering pake mikrofon saya terpisah Jadi mikrofonnya memang jarang gue pake Cuman masih bisa nyala juga Dan ini kalo kalian liat ada tompel di bagian sebelah cup kiri Itu ini sebenernya adalah Nah gue dulu sempet coba pake mass drop minimic Buat iseng-iseng doang pengen coba penasaran Dan ternyata pas gue cobain ribet Jadi akhirnya gue gak pake lagi Dan tompelnya gue biarin ditaro disini Dan overall dari sisi aksesorisnya kayak kabel USB dan segala macem Gue gak nemuin isu apa-apa sampai sekarang Paling langsung aja gue bahas kenapa gue masih nge-keep dan juga pake headset ini Meskipun gue udah punya yang lebih mahal dan wireless pula Gitu ya Paling kalo alasan utamanya itu sebenernya ada dua Adalah dari sisi sound quality dan juga dari sisi comfortnya Dan dari sejak headset ini rilis tahun 2018 sampai tahun 2022 ini Masih susah banget untuk nemuin headset gaming Yang bisa ngasih sound quality yang sebersih ini Dan bisa ngasih detail ataupun resolusi suara yang kayak gini Dengan harga yang waktu itu cuman di 1 jutaan doang Atau yang pengen gue sampein disini adalah Secara teknikalitas tuh untuk yang harga yang lebih tinggi dari ini Masih belum ada yang bisa keep up secara sound qualitynya Dan ini adalah salah satu alasan kenapa gue masih Nge-rekomendasiin headset ini Bahkan sampai sekarang udah ada yang baru-baru Secara sound signature memang headset ini bukan headset Yang bisa ngasih bass yang besar atau menggelegar gitu Tapi justru headset ini bisa ngasih vokal dan juga suara mid Yang halus dan juga smooth banget Dan dia memang bukan karakter bass yang impactnya gede atau apa Tapi dia bisa ngasih suara frekuensi yang cukup rendah Dengan cukup detail dan juga rapi Dan untuk segala playlist yang gue dengerin sih ini cukup cocok Karena gue jujur lebih suka lagu-lagu pop dan juga jazz Dan untuk main game sendiri memang seperti yang udah gue bilang tadi Bahwa ini bukan headset yang bisa ngasih bass yang menggelegar Atau memberikan kesan seperti kita lagi ada di dalam game Kayak di game-game Call of Duty atau Battlefield Tapi justru di game-game FPS kompetitif Kayak Valorant atau kayak di CSGO Justru ini bisa ngasih suara yang terkesan clean banget Dan bikin kita fokus untuk ngedengerin Apa yang lebih perlu kita dengerin Contohnya kayak step ataupun Arah suara musuh datang dari mana Lanjut untuk comfort atau kenyamanan Karena sekarang udah tahun 2022 Dan gue udah sempet cobain headset dari banyak brand Dan gue bisa nilai bahwa sekarang Tidak susah untuk nyari headset yang clampingnya itu ringan Dan bisa enak untuk dipakai lama Terutama buat kepalanya yang besar Dan juga pake kacamata kayak gue Tapi kalau dibandingin sama tahun 2018 yang lalu Itu sangat susah untuk nyari headset yang clampingnya itu ringan Dan tidak bikin kepala pusing di waktu yang lama Tapi setidaknya sekarang Untuk sisi comfort Setidaknya udah banyak yang bisa ngasih clamping yang nyaman untuk dipakai lama Yang terakhir sih menurut gue dari kapabilitas konektivitas USB-nya Karena memang agak susah bagi kabel jack 3.5 Yang langsung dicolok ke motherboard atau laptop Untuk bisa ngasih power atau output yang bersih Jadi berbanding terbalik sama koneksi USB Yang bisa ngasih output yang suaranya itu lebih bersih Itu jadi sebenernya yang MH752 ini Yang dengan koneksi USB itu lebih cocok buat kalian Yang gak mau set up-up ribet Dan pengen tinggal colok langsung ke USB di PC kalian Udah suaranya udah oke Itu lain cerita kalau misalkan kalian mungkin ke depannya Pengen beli DAC atau amplifier secara terpisah Kayak gue yang pake IFI Zendek Atau pake IPOS JSX300 Itu mungkin lebih cocok ke adeknya Yang pake koneksi jack 3.5 doang Yaitu si MH751 Dan memang di tahun 2022 ini adalah tahunnya bagi peripheral wireless Cuma menurut gue pribadi produk audio kabel itu masih punya tempatnya tersendiri Karena tetap bisa ngasih sound quality yang lebih superior Dibandingkan dengan versi yang wirelessnya Jadi kalau misalkan kalian fokusnya adalah nyari sound quality Menurut gue solusi satu-satunya adalah pergi ke headset yang kabel atau headphone yang kabel Dan kalau misalkan kalian tanya rekomendasi headset gaming gue sekarang Sebenernya gue masih pengen rekomendasiin si MH752 ini Cuma setelah gue cek di e-commerce Ternyata ini barang lagi sangat goib Dan ternyata pas gue cek malah adanya si adeknya Yaitu MH751 yang sekarang harganya di drop di 700 ribuan doang Dan sebelumnya harganya dari 1 juta jadi cukup still deal Karena meskipun dia gak punya konektivitas USB kayak kakaknya M8752 Tapi setidaknya kalau kalian pengen upgrade dari sisi suara Kalian bisa cobain beli DAC atau amplifier secara terpisah Oke jadi gue rasa itu aja pengalaman gue selama 4 tahun pake headset ini Dan kenapa gue masih keep si headset ini Dan kalau misalnya kalian suka konten kayak gini Kalian bisa like dan share video ini juga Kalau misalnya bermanfaat buat kalian Seperti biasa komen di bawah kira-kira gimana pendapat kalian Atau kalian udah pernah pake headset ini Kalian bisa komen di bawah kira-kira pengalamannya seperti apa Dan seperti biasa follow semua sosial media kami di Instagram Dan juga kalian bisa join kompetensi kami di Discord Itu semua link ada di deskripsi Dan kalian juga bisa follow TikTok kami Karena di TikTok kontennya berbeda daripada di sini Dan gue rasa itu aja yang bisa gue bahas di video kali ini Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa untuk subscribe Bye-bye